Intro Yaudah semuanya disini aku membawakan anime terbaik menurut gue Dan mungkin aja recommended buat kalian yang belum nonton Dan kalian juga bisa kasih tau anime terbaik menurut kalian Komen aja di bawah Terserah mau berapa Mau 10 kek Mau 100 kek Terserah oke Oke gue sebaik ngomong lagi Langsung aja kita masuk ke listnya Yang pertama yaitu anime Evangelion Ya sampai sekarang gue ikutin animenya Bahkan movie nya juga sampai sekarang Ya anime ini adalah anime terbaik menurut gue Gue udah tonton dari bocil ya Dari SD Gue nontonnya dulu tuh di TV ya Itu gue sampai Cinebio gak jelas Ya namanya Wibu ya Wibu sejak dini gitu Ya pokoknya yang terbaik lah ya Tapi yang aku gak suka adalah MC nya MC nya itu Deskresi terus sendiri Itu yang bikin aku gak suka Tapi mantap lah Dan animenya bagus kok Story nya juga bagus Story nya bagus Action nya juga bagus Kalian yang belum nonton ya wajib banget dah Nonton animenya Oke Yang kedua yaitu anime Ansatsuki Oshitsu Aduh ini anime terbaik menurut gue Paling terbaik dah Dan the best dah Best banget gue sampai dipikin nangis lah sama anime ini Gue pikir animenya slash of life ya Komedi gitu kan Eh lama-lama kelamaan Terjadi sebuah plot twist yang bikin aku kaget dan nangis juga Sumpah dah gue sampai nangis nonton anime ini Yang belum nonton wajib lah Nonton animenya Langsung aja ditonton lah Yang belum nonton Oke Recommended banget buat kalian Yang ketiga yaitu anime Direstone Ya kenapa anime ini termasuk anime terbaik Gue Ya karena menurut gue ya bagus gitu Story nya juga bagus Dan jalan ceritanya tuh bagus Mereka tuh membangun peradaban dari nol Apalagi ada pelajaran tentang kimia gitu Dan sains ya Sains Dan ada IPA juga ya Pokoknya bagus lah untuk ditonton Apalagi ditambah dengan komedi Itu kocak banget anjir Nah maka dari itu Ini adalah anime terbaik Salah satu anime terbaik Dan recommended buat kalian Yang keempat yaitu anime Shigiki no Kyojin Atau Attack of Titan Udah lah ya gak usah dijelasin lagi dah Pasti kalian semua udah tau anime ini Pasti anime ini adalah salah satu anime terbaik Menurut kalian Ya ada juga yang enggak sih Ya namanya juga setiap orang beda-beda ya Jadi gak masalah Kalau kalian belum nonton Nonton aja langsung animenya Bagus kok Story nya bagus Ada plot twist nya Itu plot twist nya yang bikin Kaget dan nangis gitu ya Pokoknya bagus lah Terbaik lah Dan dipenuhi dengan misteri Yang kelima yaitu anime Sampai aku nonton anime itu dibikin kagum dalam merinding Apalagi dengar opening nya Aduh dibikin merinding lah Opening sama story nya tuh Nyambung gitu loh Dapet banget feel nya Pas banget gitu Aku paling suka sama MC nya Kenapa ya Ya karena dibully gitu ya Dia dibully terus dia masuk Isekai Dan hidup dia tuh jadi berwarna Gak suram lagi Berwarna banget anjir Soalnya dia di Isekai kan dia ngeharem ya Bikin iri banget ya Tapi ya sudahlah ya Itu gak nyata juga Dan story nya juga bagus Pokoknya anime ini Terbaik lah pokoknya Dan satu lagi nih Ceweknya kawai banget ya Sampai-sampai aku jadiin waifu Yaitu Roksi ya Roksi wangi wangi ya Stres Yang keenam yaitu anime Yoru Camp Kukira anime tuh jelek ya Karena kan tentang camping gitu ya Kebetulan aku gak suka camping kan Apalagi camping sekolah Aku gak suka banget anjir Itu penyesalan seumur hidup ya Kenapa camping di sekolah itu Gak sesuai ekspetasiku tuh Tidur aja di kelas ya Emang binatang ya Tapi ya sudahlah ya Mau gimana lagi Daripada gue tidur di luar kan Nah terus gue coba nonton anime ini Eh pas selesai nonton Jadi pengen camping Sumpah deh aku langsung tertarik sama campingnya Karena animenya bagus gitu Lihat mereka camping itu adep banget Apalagi ceweknya kawai ya Kawai banget Story juga bagus gitu loh Story nya tuh ada Tapi bagus banget Dan komedinya tuh dapet banget Ceweknya lucu-lucu ya Pokoknya kalian harus nonton lah ya Yang ketujuh yaitu Mayat berambut kuning dan bertulang Suka main biola Yaitu Shigasuo Kimi no Uso Nah anime ini bikin aku nags juga Ya aku jadi kangen sama Kori Aku gak nyangka banget sih Kori tuh jadi mayat ya Kukira animenya musik kan Santai gitu kan Eh lama-kelamaan kok Kori sakit ya Eh tau-taunya dia Jadi mayat gitu Mati dia Saya langsung nangis gitu kan Ini anime udah ketontot dari bocil ya Jadi pengen nonton ulang jadinya Yang kedelapan yaitu anime Kaguya sama Love Iswar Nah anime ini recommended banget buat kalian yang belum nonton Karena bagus gitu ya Bagus karena Komedinya tuh lucu banget dan dapet banget dibikin ketawalah sama anime ini Intinya bagus lah ya Wajib banget untuk ditonton Tapi aku agak sedikit kecewa sama mananya Ya karena gitu lah ya Spoiler lah Ini spoiler ya Gak boleh spoiler ya Oke Kalian nonton aja animenya bagus banget kok Dan gak bikin gak cewa Oke Yang kesembilan yaitu anime Konosuba Anime ini juga aku tonton pas bocil ya Aku sampe ketau-ketau nonton anime ini Ya karena gak kek banget ya Apalagi storynya tuh bagus ya Gak tau lagi gue jelasinnya gimana lagi Gak tau lagi gue jelasinnya gimana Aku capek ya Aku capek ngomong storynya bagus dan bagus dan bagus Capek anjir aku ngomong gitu terus Pokoknya langsung aja ya Kita ke sepuluh ya Yang ke sepuluh yaitu anime Fat Gue kira anime ini jelek ya Kayak ngebosenin gitu Eh pas gue tonton saya terdiam Ya karena bagus gitu Actionnya juga bagus Pokoknya bagus dan Dan bagus Intinya bagus ya sih Bagus gitu ya Kalo kalian bingung nontonnya dari mana Lihat aja tanggal rilisnya Yang paling lama berarti itu duluan Yang ditonton Gampang kan Oke segitu aja anime terbaik menurut gue Sebenernya masih banyak ya Mau aku tambahin Oke Tapi masih banyak lagi ya Tapi Gak juga sih Oke segitu aja dan bye bye Dan makasih yang udah nonton Sampai abis dan bye bye Makasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya